Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Perkenalkan nama saya Rusito Biasa dipanggil dengan Kak Rok Saya adalah instruktur dari LKP Sekar Kali ini Kak Ros akan memberikan maturi tentang Micup Lowers untuk Sunda Seeker Dan inilah bahan acar yang digunakan oleh LKP Sekar Ini adalah modul pengantin Sunda Seeker yang lama Dan inilah pengembangan modul Sunda Seeker di LKP Sekar Kali ini Kak Ros akan mengenalkan alat dan bahan acar yang digunakan untuk Micup Lowers Sunda Seeker Yang pertama kita ambil susu pembersih Kemudian kita ambil penyegar Kita ambil kapas ya susu pembersih Kita oleskan susu pembersih di wajah Wajah kemudian dibersihkan dengan menggunakan kapas Kemudian dikasih penyegar Gunanya ini untuk mengangkat kotoran-kotoran yang ada pada wajah Setelah itu Kita gunakan Koper hijau Setelah kita gunakan koper hijau Kemudian kita gunakan Bondi Kali ini Kak Ros akan Bagaimana sih cara Menunik bondi Yang pertama Kita ambil Sedikit Kita ambil sedikit Kita ambil dengan menggunakan Kepatula Kita ambil sedikit Kemudian Kita kasih Sedikit Sedikit Kemudian kita kasih Koper hijau Gunanya untuk Mencerahkan Micup Kita kasih Jadi disini Adalah Perbandingannya adalah Satu Banding Satu Disini Kak Ros Ambil Perbandingannya Satu Banding Satu Kita aduk Ya Kita aduk Sampai Benar Benar Merata Benar Benar Merata Dan inilah Hasilnya Kemudian Setelah itu Kita pakaikan Seding Dalam Kita pakaikan Seding Dalam Di Pulang Hidung Kemudian Pulang Pipi Dan setelah itu Kita pakaikan Bedak Padat Setelah Kita pakaikan Bedak Padat Lalu Kita pakaikan Finishing Kita pakaikan Finishing Ya Setelah Kita pakaikan Finishing Baru Kita di Pemakaian Alis Selanjutnya Kita Bingkai Alis Terlebih Dahulu Kita bingkai Dari Ujung Sampai Ketengah Alis Ya Kemudian Setelah itu Bawahnya Kita tarik Mengikuti Ya Kemudian Kita pakaikan Sampai Bentuknya Melengkung Indah Ya Setelah Kita terbentuk Hingga Alis Baru Kita isi Dengan Isi Alis Kita isi Dengan Isi Alis Itu Kita isi Dari Mulai Tengah Dulu Kita isi Dengan Menggunakan Cikat Alis Kita Cikat Ya Sampai Benar Benar Merata Setelah Kita isi Alis Baru Kita kasih Concealer Gunanya Apa Untuk Merapikan Bentuk Alis Tadi Ya Setelah Itu Baru Kita Memakaikan Acedo Kita Memakaikan Acedo Karena Ini Acedonya Flowers Biasanya Kan Kita Kasih Best Sekarang Ini Saya Pakakan Lipstick Matte Sebagai Pengganti Acedo Kita Gunakan Lipstick Matte Yang Warna Coklat Karena Di Acedo Mic Aplowat Ini Kita Menggunakan Warna Coklat Orange Dan Gold Setelah Acedo Selesai Kemudian Kita Pemasangan Bulu Mata Kita Pemasangan Bulu Mata Sebelum Bulu Mata Terpasang Terlebih Terlebih Dahulu Kita Kasih Lip Liner Pencil Warna Hitam Ya Biar Bulu Mata Itu Rajin Dan Tidak Terlihat Lem Yang Menempel Di Bulu Mata Setelah Pemasangan Bulu Mata Udah Kelipe Kemudian Kita Kasih Sedil Luar Kita Kasih Sedil Luar Untuk Bagian Untuk Bagian Di Hidung Ya Kita Kasih Pemasangan Sedil Luar Kemudian Setelah Itu Kita Pakaikan Blush On Dengan Menggunakan Puas Blush On Kita Pakaikan Blush On Kemudian Setelah Itu Kita Pemakaian Kita Pakaikan Lipstick Ya Sebelum Pemakaian Lipstick Kita Kasih Yang Untuk Meng-blowing Kan Ya Ini Kita Pakaikan Ya Sudah Blush Ini Kita Pakaikan Di Bagian Hidung Kemudian Dibagikan Ini Dari Kemudian Dipakaikan Di Turang Biti Ini Sedikit Kemudian Di Atta Di Bawahnya Hidung Sini Ya Di Bawah Di Ini Janggut Setelah Itu Selesai Baru Kita Pakikan Lipstick Yang Natural Atau Stigmat Demikan Pembelajaran Cara Meetup Power Untuk Sunda Siger Karos Akhiri Wabilahit Topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hai Jumpa Lagi Dengan Karos Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kali ini Karos akan Memberikan Materi Daring Tentang Bisana Untuk Sunda Siger Bisana Untuk Pengantin Sunda Siger Yang pertama Adalah Kain Lereng Neng Kemudian Tagen Tagen Kemudian Ini Tali Rapia Setelah itu Kita Pakaikan Long Torso Setelah kita Pakaikan Long Torso Kemudian Kita Pakaikan Slot Setelah Slot Lalu Kita Pakaikan Baju Untuk Pengantin Sunda Siger Kemudian Untuk Pengantin Colok Untuk Pengantin Coloknya Kita Memakai Busana Muslim Jadi Jazz Jadi Jazz Kita Memakai Busana Muslim Yang Model Jazz Lalu Kita Pakaikan Kain Yang Senada Dengan Pengantin Cewek Setelah itu Kita Pakaikan Stagen Kemudian Tadi Kita Pakaikan Tali Rapia Setelah itu Selesai Kemudian Kita Pakaikan Slot Untuk Pengantin Ria Demikianlah Pengenalan Mengenai Busana Sunda Siger Karo Akhiri Materi Daring Kali Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hai Jumpa Lagi Dengan Karo Kali Kali Ini Karo Sakan Memberikan Materi Daring Mengenai Perhiasan Perhiasan Yang Dipakai Kan Disini Karo Sakan Mengenalkan Perhiasan Sunda Siger Ini Adalah Mahkotanya Yaitu Sekarnungun Kemudian Ini Adalah Garuda Mengkur Bundan Garuda Mengkur Kemudian Kita Pakakan Cumbuk Mentul Yaitu Kita Pakakan Lima Menghadap Kedepan Dan Dua Kebelakang Setelah Itu Kita Pakakan Tanjungan Yaitu Cara Pemasangan Itu Tiga 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 Kanan Dan Kiri Kemudian Setelah Itu Kita Pakakan Gelang Kita Pakakan Gelang Lalu Lalu Kita Pakakan Kalung Kita Pakakan Kalung Kemudian Kita Pakakan Brox Dan Pakakan Antis Kalung Lalu Kita Pakakan Kalung Panjang Kita Pakakan Kalung Panjang Kemudian Kita Pakakan Kelap Bahu Kita Pakakan Kelap Bahu Kanan Kelap Bahu Ini Tadi Kanan Dan Kiri Kemudian Setelah Itu Kita Pakakan Kabuk Atau Pending Ini Kailah Pengenalan Alat Pengenalan Perhiasan Yang Dipakakan Untuk Pengantin Sunda Seeker Makeup Lower Dan Saya Lanjutkan Dengan Pengenalan Mengenai Roncean Bunga Bunga Apa Saja Si Yang Dipakakan Untuk Makeup Sunda Flowers Yang Pertama Kita Pakakan Mang Leng Lima Dara Kemudian Kemudian Kita Pakakan Mayang Sari Jadi Mang Leng Leng Madara Ini Bisa Dicebut Mang Leng Madara Atau Mang Leng Susun Kemudian Setelah Itu Kita Pakakan Pinti Kemudian Selanjutnya Kita Pakakan Pinti Kita Pakakan Pinti Kemudian Kita Pakakan Manglet Pasu Manglet Pasu Jumlahnya Lima Tapi Kali Ini Buros Untuk Makeup Lower Karena Untuk Dijual Buros Ambil Manglet Pasunya Yang Jumlahnya Tujuh Karena Biar Kelihatan Lebih Bagus Lagi Dan Yang Sesuai Dengan Trend Zaman Sekarang Kemudian Setelah Itu Kita Pakakan Brongsong Sanghul Kita Pakakan Brongsong Sanghul Dan Inilah Kemudian Kita Pakakan Brongsong Dan Kasih Penak Demikianlah Pengenalan Perhiasan Dan Rangkaian Ronsean Bunga Melati Yang Dipakai Untuk Pengantin Sunda Ziger Makeup Lower Karos Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh N Ronsol Bunga Wabarakatuh Bunga K